Halo assalamualaikum selamat pagi saudaraku jumpa lagi dengan channel budidaya ikan dari Bogor saudaraku video kali ini saya ingin mengulas tentang perkembangan pemeliharaan larva ikan lele umur 10 hari dengan cara-cara yang berbeda mengapa berbeda saudaraku perbedaan tersebut pertama larva ini dihasilkan dari pemijahan buatan yaitu dengan cara menyuntik hormon kemudian mengorbankan pejantan untuk diambil spermanya perbedaan yang kedua adalah larva ini dipelihara dengan kedalaman air 2 meter sedangkan masyarakat biasanya menggunakan kedalaman air 30 sampai 50 cm perbedaan ketiga adalah larva ini menggunakan kepadatan 10 ribu ekor per meter kubik air kepadatan dihitung berdasarkan volume air bukan luas kolam masyarakat biasanya menggunakan satuan luas kolam perbedaan keempat adalah tentang pola makan larva ini dari hari pertama sampai hari ke-8 makan jacing sutra atau jacing merah hari ke-8 sampai hari ke-10 makan pakan pabrik yang berupa pasta dengan protein 55% diatas hari ke-10 sudah bisa menggunakan pakan kerambel kecil dan pakan apung 0,5 mili biasanya masyarakat menggunakan sacing sampai hari ke-14 itulah beberapa perbedaan dengan metode yang sedikit unik dan berbeda saudaraku kunci untuk bisa mendukung kehidupan larva dengan kepadatan tinggi adalah menjaga kualitas air kualitas air harus dijaga supaya larva bisa hidup dengan baik ikuti terus video-video yang inovatif untuk bisa berbudaya ikan lele lebih baik salam budidaya ikan lele dari Bogor salam untuk semuanya selamat menikmati 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 selamat menikmati